Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara sekelompok siswa SMK di Kota Malang berhasil membuat sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik ini mampu menempuh jarak hingga 100 km. Saat ini sepeda motor listrik memang belum umum digunakan. Namun keberadaan sepeda motor listrik mulai dipertimbangkan serius di tengah pemanasan global yang sekarang menjadi ancaman bumi. Hal tersebutlah yang menginspirasi SMK Nasional untuk memproduksi sepeda motor listrik yang diberi nama CASA ini agar bisa membantu mengurangi polusi udara. Pengerjaan dilakukan oleh sekelompok siswa dari tiga jurusan dibantu guru pembimbing. Dengan ulet dan telaten, mereka membuat sepeda motor listrik sejak proses awal. Mulai mendesain, pemotongan logam, perakitan, pengelasan, hingga pemasangan komponen baterai yang juga karya siswa. Dalam posisi kosong, baterai dapat penuh dalam durasi waktu 6 hingga 8 jam. Genaraan listrik ini telah dilengkapi baterai manajemen sistem, sehingga pengecasan tidak membutuhkan tegangan listrik tinggi. Dan juga menggunakan teknologi mikrocontroller. Sehingga sepeda motor listrik ini bisa dicas dengan menggunakan listrik rumah tangga. Sebenarnya seandainya dibuat banyak, maka waktunya sebentar. Akan tetapi kemarin kan masih kita buat satu dua. Untuk yang terakhir kemarin, kita membuatnya tiga minggu untuk sepeda motor trail itu. Tiga minggu. Dan kemudian setelah tiga minggu, Alhamdulillah, kepala stok kepresidenan Moldoko datang ke Malang dan ikut menyaksikan hasil kerja keras kita. Tidak butuh waktu lama untuk membuat kendaraan ini. Butuh waktu tiga pekan untuk membuat satu sepeda motor. Sepeda motor listrik ini mampu menempuh jarak hingga 100 km. Ke depan sepeda motor listrik akan diproduksi massal dengan beberapa penyempurnaan. Salah satunya yakni mengeluarkan suara saat dikendarai, agar aman saat digunakan di jalan raya. Selain sepeda motor listrik, sekolah sebelumnya juga telah memproduksi e-bike atau sepeda listrik. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur